Intro Media Korea takut Sinta Aeyong jadi terlalu cinta Indonesia Sinta Aeyong diketahui udah balik ke Indonesia setelah sebelumnya sempat mendapatkan perawatan di Korea dan setibanya di Indonesia Coch Hsin secara bangga telah menerima Golden Visa yang diserahkan langsung Presiden Jokowi dimana Golden Visa ini adalah bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi dan kerja keras Sinta Aeyong dalam mengembangkan sepak bola Indonesia yang kemudian disambut dengan baik oleh Kosin yang makin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia sesuatu yang kayaknya membuat Bung handuk kesayangan netizen makin panas karena ya gimana pun beliau adalah orang yang jadi garda terdepan sebagai kritikus STI di satu sisi apa yang didapat Kosin pada akhirnya membuat media di Korea menyorotinya sebab bukan tak mungkin Kosin akan makin jatuh cinta kepada Indonesia yang sekarang dianggapnya sebagai rumah kedua dan jika sudah begitu Kosin tentu akan semakin totalitas dalam membuat timnas Indonesia makin kuat yang mana itu bisa saja mengancam eksistensi tim-tim kuat Asia termasuk Korea Selatan itu sendiri kalimat itulah yang mungkin paling pas disematkan pecinta timnas Indonesia ke pelatih asal Korea Selatan yang satu ini yuk seperti Rinus Michels yang mampu membawa angin segar buat persepak bolaan Belanda Sinta Aeyong taubahnya seperti superhero yang mampu membuat timnas Indonesia jadi tim yang cukup dipandang di kawasan Asia memang Sinta Aeyong bukan orang Indonesia namun ia bisa menjadi Rinus Michelsnya Indonesia taktik filosofi semangat hingga standar tinggi yang ia terapkan bukan hanya berpengaruh ke timnas tapi juga sepak bola Indonesia secara umum yuk status sebagai pelatih level piala dunia membuat harapan publik tanah air tak kala ia pertama kali datang langsung tinggi dan harapan masyarakat Indonesia pada akhirnya mampu dijawab standar tinggi oleh Sinta Aeyong hal itulah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal mengapa Kosin memutuskan untuk melakukan potong generasi di timnas Indonesia maka dari itu coba sebutkan satu aja tim di seluruh dunia selain Indonesia yang timnas U23nya sebagian besar diisi oleh pemain yang berpengalaman main di timnas senior kalau ada tolong ya sebutin lebih lanjut lanjut Sinta Aeyong seperti yang kita tahu adalah pelatih yang sangat mengedepankan fisik maka dari itu salah satu tujuan ia melakukan potong generasi adalah karena pemain muda dinilai masih sangat muda untuk dibentuk fisiknya karena Aeyong juga berharap ada pemain senior apalagi yang levelnya Liga 1 maaf aja karena faktanya secara fisik mereka hanya mampu bertahan main dalam intensitas tinggi selama 20-25 menit saja sebab bagi Kosin seorang pemain harus punya standar angka minimal 60 selain itu seorang pemain juga harus dapat berlari sampai 13 km sesuai waktu yang telah ditentukan maka dari itu gak heran jika Kosin sangat sulit mencari pemain dari Liga 1 yang sesuai dengan standar itu sampai pada akhirnya singkat cerita terciptalah generasi timnas senior yang seperti sekarang ini yang dihuni banyak pemain diaspora dari Eropa dan gara-gara standar itu mau tak mau pelatih-pelatih baik di level timnas kelompok umur ataupun beberapa pelatih di Liga 1 mulai menerapkan standar itu agar pemain bisa punya kesempatan menembus timnas senior Asuhan Kosin nah dari semua itu jebolan Liga 1 yang kami rasa udah bisa mengikuti standar itu seperti Reski Ridho, Yaakob Sayuri, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan Egi Maulana Fikri namun perlu diingat juga pemain seperti Asnawi, Arhan, Marcelino, Egi dan Witan semuanya pernah atau sedang di tempat di kerasnya sepak bola luar negeri sehingga hasilnya ya bisa kita lihat sendiri seperti apa ketahanan fisik mereka seperti perkataan para pujangga, kalau tidak semua yang kita lakukan akan disukai semua orang dan Song pun juga mengalami hal itu nah menurut salah satu pengamat bernama Bung Towel atau yang kalau netizen bilang sebagai Bung Handuk yang anti-stik Kosin ini dinilai malas mencari pemain di klub-klub Liga 1 namun yang terjadi selama ini kan Kosin ini sulit mencari pemain di klub lokal yang sesuai standarnya bukan berarti tidak ada karena beberapa pemain jebolan Liga 1 udah kami sebutkan tadi Towel Kosin ini terbilang Faircock buktinya Malik Risaldi yang musim kemarin main bagus bersama Madura ia dipanggil kok ke TC walaupun akhirnya belum dikasih kesempatan main pas lawan Filipina tapi at least Kosin ini artinya tetap memantaukan dan Kosin kan juga punya tim gitu loh ya kalau ia disuruh muter-muter dari stadion ke stadion memantau tiap match Liga 1 yang nyaris selalu disebut Big Match ya kan sering banget kita dengar komentator Liga Indonesia menyebut setiap pertandingan adalah Big Match dan pada akhirnya pemain-pemain diaspora yang ada saat ini baik itu di timah senior ataupun kelompok umur secara tak langsung menjadi pemacu bagi pemain asli didikan dalam negeri untuk punya standar tinggi dan itu sejatinya bagus untuk menciptakan iklim bersaingan yang sehat serta positif karena untuk saat ini faktanya kan Liga Indonesia masih sangat tertinggal bahkan cukup jauh dari Liga Thailand maka Pak Erik Thohir sekarang ini sedang pelan-pelan menaikan level Liga tapi yang gak mungkin dalam waktu singkat dikira tukang sulap apa dan kalian tau kan Liga 1 full new itu kayak gimana senya entah itu pemain, supporter, dan manajemennya intinya masih banyak yang perlu dibenahi ya berkaca dari semua hal tadi kini pada akhirnya kita bisa punya tim nasional yang bisa dibanggakan memang untuk mencapai level elite Asia masih butuh banyak waktu tapi minimal standar untuk bisa konsisten bersaing dengan negara-negara kuat di Asia itu sudah mulai terbentuk dan tentu saja Sintayong punya peran besar dalam hal itu menaikan peringkat timas Indonesia dari 170-an ke 130-an dalam waktu yang relatif singkat membawa Indonesia lolos Piala Asia via kualifikasi di tiga kategori yang berbeda meloloskan Indonesia ke-16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dengan status tim termuda membawa tim U23 tembus semifinal Piala Asia dengan status tim debutan kemudian meloloskan Indonesia ke round 3 kualifikasi kasih Piala Dunia untuk pertama kalinya dan yang paling penting Kosin mampu menciptakan sebuah fondasi bagi timas Indonesia yang harapannya bisa berguna dalam jangka panjang maka tak heran kalau Presiden Jokowi dengan bangga memberikan golden visa kepada Kosin karena ya emang jasa beliau ini ke sepak bola Indonesia secara umum sangatlah besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati